Halo semua, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih telah hadir dalam webinar saya yang akan membahas tentang komunikasi visual. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dan background saya. Nama saya adalah Nur Hakimah Satu Caksono, saya peserta UIUX MSCB angkatan 6. Dan background saya, saya lulusan SMK Negeri Patulatiga Jakarta pada tahun 2018 sehingga 2021 dengan jurusan teknik informatika, eh teknik komputer dan jaringan. Dan pada 2021 sampai saat ini saya masih menemukan pendidikan di Universi Bakri dengan jurusan teknik informatika. Lalu pengalaman-pengalaman yang pernah saya lalui dalam bidang ini, tahun 2020 saya magang di Sergis Network sebagai network engineer dari bulan Januari sampai Maret. Lalu saya ada proyek dosen juga dari website Saga Game sebagai web developer dari Mei sampai Juni 2023. Lalu saat ini saya sedang bekerja di Universi Bakri Press dalam bidang penerbitan sebagai web administrator dari November 2023 sampai saat ini masih magang di sana. Lalu apa sih yang akan kita bahas pada saat ini? Kali ini saya disini akan membahas tentang komunikasi visual dengan menggunakan desain multimedia. Lalu tujuan pembahasan kita apa aja ya kira-kira? Tujuan pembahasannya ini di antara lain yang pertama ini untuk memahami tentang media komunikasi visual. Lalu yang kedua ini untuk memahami perancangan media komunikasi visual menggunakan desain multimedia. Yang ketiga itu untuk memahami desain dalam multimedia. Dan terakhir itu untuk memahami langkah mengembangkan komunikasi visual dengan menggunakan desain multimedia-multimedia. Lalu agen di pembahasan yang akan dibahas selama webinar ini kira-kira seperti ini. Ada 6 topik pembahasan. Yang pertama itu dasar teori komunikasi visual. Yang kedua ini tahapan perancangan media komunikasi visual. Yang ketiga itu desain multimedia. Yang keempat itu desain grafis dalam multimedia. Yang kelima itu langkah-langkah mengembangkan media komunikasi visual. Lalu yang keenam ini adalah studi kasus media komunikasi visual. Lalu selanjutnya ini adalah dasar teori komunikasi visual. Kita masuk ke bagian pertama ya. Kita harus tahu dulu ilmu komunikasi itu menjadi ilmu yang sangat mendasar tentang media komunikasi visual. Komunikasi sendiri merupakan salah satu kebutuhan untuk manusia dalam bersosialisasi dengan sesamanya. Melalui komunikasi juga manusia dapat belajar untuk beradaptasi di setiap lingkungan. Asal-usul kata komunikasi berasal dari bahasa latin yang biasa kita dengar itu communicare. Yang berarti menyampaikan. Yang dapat diterjemahkan secara etimologis itu kayak apa ya. Suatu proses menyampaikan makna dari suatu individu atau kelompok ke kelompok lainnya. Melalui tanda simbol atau aturan semiotika yang dapat dipahami sesama. Berdasarkan perspektif hubungan antar manusia, komunikasi menurut Tevito itu terjadi dalam konteks tertentu ketika satu orang atau lebih saling mengirim dan menerima pesan. Pesan tersebut dapat memberikan pengaruh dalam bentuk respon. Tujuan komunikasi pada umumnya itu untuk menemukan diri, memelihara hubungan, untuk membantu, dan untuk meyakinkan. Untuk menyampaikan sebuah pesan terhadap penerima, pengirim atau pembawa pesan itu harus menggunakan komunikasi sebagai sarana dalam komunikasinya. Dalam berkomunikasi, seorang harus memilih media komunikasi yang tepat agar pesan yang disampaikan dapat sampai pada penerima dengan baik. Blake dan Horrelson memiliki pandangan yang sama mengenai media komunikasi. Menurut keduanya itu, media komunikasi merupakan sebuah saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan, dari pembawa pesan ke penerima pesan. Lalu ada penelitian dari National Education Association menjelaskan bahwa media komunikasi itu dapat didefinisikan sebagai sebuah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Sarana tersebut dapat berbentuk media cetak, audio, maupun visual yang digunakan sebagai sarana dalam berkomunikasi. Melalui media tersebut, manusia bisa menyampaikan informasi lebih mudah, cepat, dan efektif sesuai dengan kebutuhan. Komunikasi visual dapat diartikan secara hafriah sebagai bentuk komunikasi yang menggunakan pengelihatan. Istilah visual dalam bahasa Inggris juga merujuk pada hal yang dapat dilihat dan direspon oleh indera pendengar pengelihatan. Asal kata visual itu berarti dari latin itu vider, yang artinya itu melihat. Komunikasi visual juga sering disebut sebagai bahasa isyarat atau language of gister. Proses komunikasi visual ini melibatkan seni, lambang, tipografi, gambar, desain grafis, ilustrasi, dan warna. Media yang digunakan dalam komunikasi visual meliputi gambar, iklan, pamflet, video, tanpa suara, atau video dengan suara. Konsep dasar dari komunikasi visual adalah menggabungkan elemen desain grafis seperti kreativitas, estetika, efisiensi, dan komunikasi untuk menciptakan media yang menarik dan efektif dalam menyampaikan pesan agar dapat dipahami oleh audiens. Sedangkan untuk media komunikasi sendiri, hal tersebut itu dapat diartikan sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Media komunikasi dapat berupa media lisan yang tertulis, visual, dan elektronik. Kemudian media komunikasi visual juga dapat diartikan sebagai sebuah cara komunikasi memanfaatkan gambar, simbol, dan elemen visual lainnya. Sebagai sarana untuk mengirimkan pesan, jenis media ini hadir dalam berbagai bentuk seperti poster, brosur, iklan, situs web, film, dan acara televisi, dan lain-lain lah. Yang semuanya memegang peran penting dalam kehidupan sehari-harinya. Karena hal tersebut dapat membantu kita dalam memahami dunia sekitar, mengaruhi cara mempersepsikan diri dalam berbagai hal. Contohnya seperti iklan produk menggunakan unsur visual untuk menampilkan produk secara menarik. Sementara berita televisi itu memanfaatkan elemen visual untuk menyampaikan informasi mengenai peristiwa terbaru. Dalam komunikasi visual, unsur-unsur seperti warna, bentuk, ukuran, dan teks itu digunakan untuk membentuk pesan yang mudah dipahami dan jelas. Di sisi lain, beberapa kali media komunikasi visual juga dapat digunakan untuk menciptakan efek emosional atau psikologis pada audiens. Seperti melalui penggunaan warna tertentu yang mampu mecu perasaan tertentu. Perkembangan teknologi ini semakin kuat untuk berperan dalam media komunikasi visual dalam dunia modern ini. Teknologi seperti internet, smartphone, membutuhkan akses komunikasi terhadap media visual dan mendorong kemunculan bentuk-bentuk baru dari media komunikasi visual. Contohnya itu seperti animasi, infografis, dan media sosial kalau kalian tahu. Mungkin kita selanjutnya akan membahas tujuannya ya, tujuan dari komunikasi visual. Tujuan komunikasi visual itu adalah untuk menyampaikan, intinya kan itu untuk menyampaikan pesan atau informasi melalui penggunaan elemen visual seperti gambar, grafik, diagram, warna, dan tipografi. Tujuan utama dari komunikasi visual adalah untuk membutuhkan pemahaman dan komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Beberapa tujuan khusus dari komunikasi visual itu terdiri dari yang pertama itu dapat memperjelas pesan. Komunikasi visual itu dapat membantu menjelaskan konsep atau ide yang kompleks dengan lebih mudah untuk dipahami melalui gambar atau grafik. Kadang-kadang kan kita tidak cukup untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Pada saat ini kita juga perlu adanya komunikasi visual yang dapat menjembatani atau membantu jarak antara kata-kata dan pikiran supaya saling berdekatan. Sehingga orang lain itu dapat memahami maksud dan tujuan informasi yang disampaikan. Lalu yang kedua ini terdapat meningkatkan daya tarik. Komunikasi visual itu dapat meningkatkan kemampuan daya tarik, menarik, perhatian, dan minat orang untuk membaca atau memperhatikan informasi yang disampaikan. Visual diperlukan untuk komunikasi karena dapat menginspirasi perubahan dan memastikan bahwa komunikasi visual itu bisa membantu membuat konten menjadi lebih baik dan menarik. Lalu yang ketiga itu untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Komunikasi visual itu juga dapat membantu menghindari kebingungan dan kesalahpahaman dalam komunikasi lisan atau tulisan. Komunikasi visual ini bertindak sebagai contoh untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang target audiens. Meningkatkan ingatan komunikasi visual dapat membantu orang mengingatkan pesan atau informasi yang diterima dengan lebih baik. Manusia juga memiliki kecenderungan untuk mengingat hal-hal yang telah mereka lihat lebih lama daripada mendengar. Lalu kita juga dapat meningkatkan persuasi. Komunikasi visual itu dapat membantu kita untuk meyakinkan orang untuk mengambil tindakan tertentu atau mempertimbangkan ide tertentu. Komunikasi visual adalah cara yang terbaik untuk menyederhanakan informasi dalam suatu proses. Lalu yang lain yang tidak bisa saya masukkan di sini karena selain kepenuhan, mungkin komunikasi visual itu dapat meningkatkan emosi juga. Lalu juga dapat lebih mudah untuk menentukan target audiens, kita mau memilih target yang mana, dengan materi apa yang kita sampaikan. Lalu juga ada komunikasi visual itu dapat menciptakan makna. Mungkin segitu saja untuk tujuan komunikasi visual. Kita akan next ke materi berikutnya. Itu adalah jenis media komunikasi. Jenis media komunikasi ini sendiri, kita harus tahu media komunikasi ini kan adalah sarana atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan atau informasi dari pengirim atau pembawa pesan ke penerus pesan. Maksud saya ke penerima pesan. Media komunikasi itu dapat berupa media verbal dan non-verbal. Media verbal itu mencakup kata-kata yang diucapkan atau ditulis, seperti telpon, surat, email, dan lain-lain. Sedangkan non-verbal itu elemen visual, seperti gambar, grafik, video, audio, dan lain-lain. Contohnya seperti majalah, brosur, buku, telpon, televisi. Lalu di sini kita bisa membagi menjadi tiga media komunikasi. Yang pertama itu adalah media komunikasi visual cetak. Kalau dalam rangka media komunikasi visual cetak ini, saluran yang digunakan untuk dapat menyampaikan pesan adalah dengan menggunakan bentuk tulisan yang telah dicetak. Contohnya seperti buku, novel, brosur, majalah, surat, buletin, dan sebagainya. Kalau media komunikasi cetak ini telah, tapi semakin hari ini komunikasi cetak ini semakin terkikis karena perkembangan teknologi yang semakin mudah. Karena ada teknologi audio visual yang lebih menarik lah daripada tulisan doang. Lalu yang kedua ini adalah media komunikasi audio. Ini media komunikasi audio ini berupa penyampaian pesan dengan cara menggunakan suara serta bentuk visual seperti video maupun gambar yang kemudian digabungkan menjadi satu. Saat ini komunikasi menggunakan audio visual ini banyak diminati karena sangat menarik dan interaktif. Lalu yang terakhir ini media komunikasi itu suara atau audio. Media audio ini ketika penerima pesan atau menangkap pesan itu dengan menggunakan salah satu indera manusia yaitu telinga. Sementara itu pesan disampaikan melalui media suara atau verbal dengan menggunakan alat yang dapat memecarkan suatu frekuensi tertentu. Contohnya seperti CD, radio, dan lain-lain. Kita move to the next section. Tapan perancangan komunikasi visual. Kita harus tahu media komunikasi visual itu tersendiri. Media komunikasi visual itu merupakan sarana komunikasi ide melalui tampilan visual untuk menyampaikan informasi. Media visual ini juga biasanya seperti tanda, foto, fotografi, gambar, warna, grafis, gambar bergerak, gampungan visual. Komunikasi visual ini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada teks dan dengan dukungan teknologi terbaru. Yang digunakan dalam jenis komunikasi tersebut, komunikasi visual ini memiliki pengaruh yang kuat dalam membantu orang untuk mempercayai apa yang disajikan. Komunikasi visual ini memiliki pengaruh kuat dalam keuntungan ini dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti periklanan dengan tujuan untuk memengaruhi emosi konsumen. Dengan kata lain, perhatian konsumen ini dapat ditarik ke sesuatu yang dikelankan tersebut. Komunikasi visual ini adalah salah satu metode periklanan dan pemasaran yang mencangkup tren sosial, ekonomi, penerapan teknologi. Tren-tren tersebut diselarasikan untuk menciptakan peluang unik bagi bentuk komunikasi visual yang baru dan inovatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Kumar dan Ulza Baidi. Kombinasi faktor ini juga menyebabkan komunikasi visual menjadi penting dalam bidang pemasaran dan juga membentuk maupun mengubah perilaku konsumen komunikasi visual. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas elemen komunikasi visual. Elemen komunikasi visual ini memiliki beberapa elemen yaitu garis, warna, bentuk, tekstur, ukuran, dan ruang atau space. Dengan memadukan elemen tersebut, pesan itu dapat disampaikan dengan efektif melalui komunikasi visual. Dari ke-6 komunikasi visual tersebut, dapat dibentuk menjadi desain komunikasi visual dan desain grafis yang menarik. Yang pertama itu desain komunikasi visual. Desain komunikasi itu mengacu pada pembuatan pesan yang mendidik, motivasi, dan melibatkan pemirsa atau audience lah. Desain komunikasi visual juga dapat diartikan sebagai proses merancang pesan atau informasi dengan menggunakan elemen visual seperti gambar, warna, tipografi, dan letak untuk mengomunikasikan pesan dengan efektif pada target audience. Tujuannya untuk menciptakan pesan yang dapat mudah dipahami oleh audience sih. Lalu yang kedua ini dapat menciptakan desain grafis. Dengan menggunakan hal tersebut, kita dapat menciptakan desain grafis dengan menggunakan prinsip-prinsip desain untuk mengomunikasikan pesan itu dengan cara yang jelas dan menarik bagi audience. Bentuk seni dan praktek visual yang menggambungkan teks, gambar, elemen, lainnya untuk menciptakan karya seni visual yang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi, desain grafis itu menggunakan berbagai teknik dan alat untuk menciptakan desain yang menarik dan efektif seperti tipografi, warna, ilustrasi, fotografi, visual lainnya. Desain grafis itu digunakan dalam berbagai media juga seperti poster, brosul, majalah, web, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke tahapan perancangan media komunikasi visual. Tahapan perancangan media komunikasi visual ini terdiri dari beberapa langkah ya. Terdapat enam. Yang pertama kita harus memahami informasi brief yang akan dibuat media komunikasi visual tersendiri. Yang kedua kita harus melakukan riset. Yang ketiga itu untuk brainstorming idea. Yang keempat itu untuk mencari referensi visual. Yang kelima itu untuk merancang sketsa dan rough layout. Yang keenam itu untuk merancang karya. Nah merancang karya ini seorang desainer ini harus memperhatikan pada setiap detail. Oleh karena itu eksekusi detail itu tiap-tiap elemen dan desain komposisi itu harus diperhatikan. Jangan melupakan perhatikan terhadap ketentuan-ketentuan teknis yang diminta oleh brief. Lalu selanjutnya disini kita akan masuk ke pengenalan multimedia. Lalu ada penjelasan multimedia. Dalam bahasa istilah multimedia itu terdiri dari dua kata yaitu multi dan media. Multi itu banyak bervariasi sedangkan media itu merujuk pada sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau sesuatu. Oleh karena itu multimedia itu dapat diartikan sebagai teknologi yang mengintegrasikan sistem suara, teks, animasi, audio, dan video. Dengan perangkat dan koneksi sehingga pengguna dapat menentifikasi, berkomunikasi, berinteraksi, dan menciptakan karya. Multimedia itu juga bisa dapat diartikan sebagai presentasi yang dimamis dan interaktif dengan mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, gambar, video, senada, dengan hal tersebut. Atau multimedia itu juga dapat dikombinasikan dari dua atau lebih lah input dan output dari data. Lalu jenis-jenis multimedia di sini di antara lain penggunaan multimedia itu tidak hanya terbatas pada perusahaan media dan bidang informatika. Tetapi juga digunakan dalam media bisnis dan pendidikan. Dengan perkembangan teknologi multimedia, multimedia itu semakin menyebar ke semua aspek kehidupan. Multimedia itu memiliki banyak jenis dan kategori yang beragam. Berdasarkan sarannya penggunaan multimedia itu dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yaitu multimedia online yang butuh internet dan multimedia offline yang tidak perlu internet. Selain itu media itu menyajikan multimedia dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis antara lain. Media kertas, cahaya, suara, gambar, digital, dan lain-lain. Konsep multimedia itu sendiri juga cukup kompleks untuk dipahami. Lalu di antara lainnya ada empat yang akan dibahas. Yang pertama itu multimedia interaktif. Multimedia interaktif itu merujuk pada jenis multimedia yang memberikan respon atau feedback pada informasi kepada pengguna melalui sistem navigasi. Contohnya itu seperti interaksi dalam game, media web, pemotoran video, program aplikasi, scene interaktif, virtual reality, augmented reality, dan lain-lain. Lalu yang kedua ini adalah multimedia linear. Multimedia linear ini menggunakan multimedia yang bergerak dalam satu arah tanpa ada kontrol dari pengguna. Nah, beberapa contoh jenis multimedia linear adalah e-book, film, musik, siaran, televisi, dan lainnya. Yang ketiga ini adalah multimedia hiperaktif. Multimedia hiperaktif adalah salah satu jenis multimedia yang memiliki struktur yang terorganisir dengan elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan atau link yang tersedia di dalamnya. Beberapa contohnya adalah worldwide web, layanan perbankan seluler, game online, dan lain-lain. Dan terakhir ada multimedia kids. Multimedia kids ini kumpulan sumber pembelajaran yang terdiri dari berbagai media yang disusun dengan sistem pengorganisasian yang sama dalam suatu topik tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, efektif, dengan memadukan berbagai jenis media yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman dan referensi informasi. Lalu selanjutnya disini ada komponen multimedia. Komponen multimedia ini terbagi menjadi dua. Komponen multimedia ini mengabungkan berbagai jenis komponen di dalamnya. Komponen tersebut dibagi menjadi dua jenis berdasarkan prosesnya. Yang pertama itu ada komponen penyusun. Komponen penyusun itu sendiri meliputi elemen-elemen yang biasa digunakan dalam bentuk penyajian multimedia. Di antaranya teks, suara, foto, gambar diam, dan gambar bergerak, serta animasi. Dua, komponen pengoperasian. Komponen pengoperasian itu merupakan perangkat yang dipakai dalam membuat atau mengontrol, memutar, dan menampilkan multimedia di antaranya komputer, software, layar multimedia, jaringan internet, CD, DVD, dan sebagainya. Kalau secara umum, bidang multimedia itu memiliki peran penting dalam kehidupan saat ini loh. Manfaat dan fungsinya ini kira-kira seperti berpenting dalam dunia pendidikan, penting dalam penyelidia sarana informasi, penting dalam mendukung dunia bisnis, penting untuk sarana hiburan, penting untuk dalam bidang kesehatan, penting untuk wadah kreativitas dalam dunia itu sendiri. Lalu, sebagai user experience itu juga penting sekali, dunia media komunikasi visual multimedia ini. Yang selanjutnya kita akan membahas ke section pengenalan desain grafis. Kita harus tahu dulu desain grafis itu apa. Desain grafis itu jadi hal yang sangat fenomenal saat ini. Pekerjaan di bidang bisnis digital dengan proses digital marketing itu perlu memiliki kemampuan desain grafis yang mumpuni untuk menunjang kegiatan pemasarannya pada marketing digital, media digitalnya. Sebenarnya profesi desain grafis ini sudah ada sejak lama sih, tapi seiring pengembangan media sosial digital ini, desain grafis itu semakin menjadi tren pekerjaan yang diminati. Desain grafis itu merupakan suatu proses yang melibatkan penggabungan elemen tipografi, ilustrasi, komunikasi, fotografi, cetak, dan lain-lain untuk tujuan untuk persuasif, informatif, dan memberikan perintah. Secara umum, desain grafis itu juga dikenal sebagai desain komunikasi visual. Desain grafis akan memanfaatkan suatu gambar sebagai media dalam menyampaikan pesan. Informasi yang disampaikan di dalamnya akan dilakukan se-efektif mungkin. Perancangan desain grafis yang berasal dari dua kata yaitu desain dan grafis. Desain itu merupakan suatu teknik perancangan yang berfokus pada keindahan dan estetika, serta melibatkan kreativitas dalam suatu teknik perancangannya. Sedangkan grafis itu mengacu pada ilmu perancangan yang berkaitan dengan garis dan titik dan bertujuan untuk menciptakan gambar yang dapat dimengerti dan memberikan informasi dan terkait dengan proses percetakan. Oleh karena itu, pada saat ini, desain grafis itu sangat penting dapat diartikan sebagai ilmu yang mewafatkan kreativitas untuk menciptakan gambar dengan tujuan akhir untuk kepentingan percetakan. Desain grafis adalah bentuk ilustrasi atau tulisan garis pada sebuah media dengan tujuan untuk produksi komunikasi pesan. Disebut sebagai desain komunikasi visual juga karena peran desain grafis itu dalam menyampaikan pesan dan informasi kepada audiens itu melalui sentuhan visual yang sangat kental. Saat ini, desain grafis itu sering dikategorikan sebagai komersial art karena paduan-paduannya itu antara seni rupa dengan komunikasi untuk tujuan bisnis. Lalu, selanjutnya jenis-jenis desain grafis. Jenis-jenis desain grafis ini di antara lain ada berapa ya? Ada enam kira-kira. Ada enam atau lima. Desain grafis ini... Yang pertama ini adalah desain gratis grafis sebagai identitas visual. Identitas visual ini juga sebagai bentuk sistem komunikasi yang membentuk identitas dari perusahaan, lembaga, atau produk tertentu. Identitas visual itu berfungsi untuk membedakan dengan produk jahs yang sama dengan persaingannya agar konsumen mudah mengenali suatu produk. Yang kedua ini ada desain antarmuka atau user interface dengan cara di mana pengguna berinteraksi dengan perangkat atau aplikasi. UI itu mencakup semua elemen interaksi pengguna dengan layar, keyboard, dan mouse. Dalam konteks desain grafis, desain UI itu berfokus pada pengalaman desain visual pengguna dan desain elemen grafis di layar seperti tombol, menu, mikrotransaksi, dan lain sebagainya. Yang tiga di sini sebagai desain grafis dan perikanan. Untuk membuat suatu perusahaan dan produk terkenal, diperlukan upaya pemasaran atau perikanan yang efektif. Tujuannya adalah untuk meyakinkan setiap orang untuk membeli brand tersebut. Tentu saja konten visual yang menarik dan produk yang memiliki ide yang berbelian itu dapat mengaruhi keputusan seorang untuk membeli produk tersebut. Oleh karena itu, desain grafis itu dapat membantu organisasi dalam mempromosikan dan menyampaikan informasi tentang produk mereka dengan lebih baik melalui konten visual yang menarik. Yang keempat itu untuk publikasi. Industri desain grafis itu memiliki bagian yang disebut publikasi yang bertujuan untuk komunikasi dengan masyarakat melalui media cetak yang didistribusikan secara publik. Publikasi dapat berupa buku, koran, majalah, katalog. Seiring dengan prolimen zaman dan teknologi, terjadi peningkatan dalam penerbitan digital. Desainer grafis juga yang bekerja itu di industri publikasi juga bekerjasama dengan editor dan penerbit untuk membuat tata letak yang mencakup tipografi, fotografi, grafis, dan ilustrasi dengan hati-hati. Lalu terdapat juga motion grafis. Motion grafis ini dijelaskan sebagai bentuk seni, desain grafis menggabungkan ilustrasi tipografi, fotografi, dan videografi dengan animasi bergerak. Hal tersebut untuk menarik perhatian konsumen supaya mereka lebih tertarik terhadap produknya. Yang terakhir ini untuk desain kelamanasan. Dalam suatu brand itu kan memiliki suatu produk, produk ini supaya menarik, itu harus didesain kemasannya supaya menarik pembeli. Karena dari first side itu, desain itu dapat menutupkan apakah ketertarikan oleh konsumer itu ada atau tidak ada. Karena itu desain kemasan itu harus dipikirkan dari tipografi, unsur-unsur citranya, atau filosofinya gimana supaya hal tersebut dapat relate gitu berbagai persama customer-nya. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu rangkah pengembangan media komunikasi visual. Pengembangan media komunikasi visual ini, kan kita tahu ya perkembangan media komunikasi visual ini sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama seiring dengan kemajuan teknologi digital, dan juga ada AI-AI yang booming banget lah pokoknya di tahun 2023 sampai 2024 akhir ini. Teknologi ini telah pengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi dengan informasi lah pokoknya. Salah satu dampak besar dan kembangan ini adalah muncul desain multimedia sebagai sebuah disiplin desain yang memadukan berbagai elemen visual dan interaktif seperti gambar, video, suara, animasi, teks, dan lain-lain. Desain multimedia itu juga dapat membantu dalam menciptakan pengalaman visual yang unik, indah, menarik, informatif, dan lain-lain. Contohnya ini seperti website interaktif, website modern itu tidak harus statis aja, tapi kita harus membuatnya menjadi interaktif. Interaktif ini bisa maksudnya dinamis gitu ya. Seperti animasi, video, grafis, dan data yang disajikan itu akan berubah-berubah seiring waktu. Lalu yang kedua ini aplikasi mobile. Aplikasi mobile kan terus berkembang dari tampilan, fungsi online class, security, dan lain-lain. Nah hal ini juga dapat membantu dalam meningkatkan user experience dari user result-nya. Yang tinggi itu adalah virtual dan augmented reality. Kita yang tahu seperti Apple Vision Pro, terus MetaQuest, itu sangat booming banget kan? Karena teknologi itu memungkinkan audiens untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial, realistis, dan membantu dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Dan oleh karena itu, hal ini jadi potensi besar dalam kedepannya. Lalu ada presentasi multimedia. Presentasi multimedia itu menggambungkan elemen visual dan suara untuk menjadikan informasi secara efektif dan menarik. Pertama dalam otak bisnis ya. Lalu yang E ini, atau yang terakhir ini video pemasaran. Video pemasaran ini melukirkan perusahaan untuk menyampaikan informasi dan storytelling mereka dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Dan juga membantu meningkatkan visibilitas merek mereka di media, sosial, dan platform video. Lalu di sini ada langkah-langkah mengembangkan media komunikasi visual ya. Yang pertama ini ada yang namanya kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan kita apa, kebutuhan customer apa, dengan mengidentifikasikan kebutuhan tersebut. Kita dapat menggali hal yang sesuai dengan hal yang diperlukan. dan akan membuat suatu desain atau produk yang dibuat itu menjadi relate sehingga akan menarik perhatian. Lalu ada review produk yang telah ada. Hal tersebut itu bertujuan untuk menguji dan membandingkan efektivitas fitur-fitur dari media yang ada dengan media yang baru ini. Nah, kita juga harus bisa membuat flowchart. flowchart ini ditujukan seperti rancangan atau strategi suatu produk ini akan berjalan kemana. Sistemnya bagaimana dimulai dari start hingga end, gambarannya lah intinya. Lalu kita juga harus membuat storyboard. Kita harus merancang semuanya secara detail dari A hingga Z supaya kita tidak kebingungan di tengah jalan. Kalau kita sudah mencapai titik tertentu, kita bingung kan kita perlu merombek kalau ada yang tidak sesuai gitu. Makanya diperlukan flowchart dan storyboard ini untuk membantu supaya produk ini tetap terarah berada di jalan. Lalu terdapat programming juga dan evaluasi produk. Kalau programming ini semua elemen itu diperlukan untuk kebutuhan ngaskah yang digabungkan untuk menciptakan sebuah produk yang memiliki interaksi antara elemen. Hasil tahap ini adalah produk multimedia dapat berinteraksi secara dinamis. Lalu evaluasi produk ini seperti produk yang sudah jadi. Kita harus melakukan testing. Testing itu melibatkan beberapa user. User akan memberikan feedback. Lalu akan ditentukan hasilnya apakah bagus atau jelek. Kalau jelek bisa dikembangkan lagi dan direvisi. Kalau bagus akan coba dijual ke pasar. Seperti itu. Lalu kita masuk ke section terakhir. Sudikasus. Sudikasus yang akan saya bahas ini. Apa ya kira-kira. Yang pertama ini ada McDonald's. Siapa sih yang gak suka McDonald's. McDonald's tuh di Indonesia laris banget dan laku banget. Karena mereka menggunakan teknik marketing yang begitu brilliant ya. McDonald's ini berhasil meningkatkan penjualan mereka dengan menggunakan media promosi yang kreatif dan menarik. Contohnya nih. Pada tahun 2019 McDonald's ini mengeluarkan kelamanya promosi dengan menggunakan billboard digital di Inggris. Yang merubah tampilan tergantung kondisi cuaca. Misalnya ketika cuaca dingin dan hujan. Billboard tersebut akan menampilkan gambar menu McDonald's. Seperti kentang goreng dan hamburger dengan spiring sos tomat yang panas. Yang terlihat menetes seperti air hujan. Hal ini dapat berhasil menarik audiens-audiensnya untuk melakukan pembelian. Karena hal tersebut menarik konsumen dan dapat meningkatkan penjualan produk tersebut. Lalu selain itu juga McDonald's menggunakan media komunikasi visual seperti dalam ikon televisinya yang menarik dan lucu itu. Seperti I'm Loving It gitu. Yang menampilkan jingle yang mudah diingat. Yang earworm gitu. Dan menampilkan artis terkenal seperti Justin Timberlake dan Rihanna. Dari contoh kasus ini kita dapat menyimpulkan kalau media komunikasi visual yang efektif ini harus menarik dan diingat dengan menggunakan media promosi yang tepat. Perusahaan dapat itu perusahaan dapat meningkatkan penjualan mereka karena promosi yang jenius oleh tim-tim marketing ini nih. Dan memperkuat brand awareness mereka juga. Lalu yang kedua Coca-Cola. Siapa sih yang gak suka Coca-Cola? Coca-Cola tuh minuman soda yang lumayan manis. Coca-Cola ini sukses karena kampanye Share A Coke dari Coca-Cola pada tahun 2011. Coca-Cola ini menguncurkan kampanye promosi dengan mencetak nama-nama populer di botol minuman. Seperti Papa, Mama, dan lain-lain. Sebagai cara untuk meningkatkan ketertibatan konsumen. Untuk mendukung kampanye ini, Coca-Cola itu menggunakan komunikasi visual dengan desain multimedia dalam bentuk iklan televisi dan video online yang menarik dan lucu. Mereka menciptakan video animasi yang menampilkan betul Coca-Cola dengan nama-nama yang populer gitu lah yang umum didengar. Sehingga hal tersebut menjadi efektif dan meningkatkan penjualan Coca-Cola dan memperkuat brand mereka di seluruh dunia. Dari contoh kasus ini, kita dapat tarik kesimpulan kalau komunikasi visual itu harus efektif dan kreatif dan interaktif juga ya. Karena Share A Coke itu kan melibatkan konsumen gitu dengan menggunakan desain multimedia yang tepat. Perusahaan dapat menciptakan kampanye promosi yang efektif dan merkuat brand mereka gitu. Lalu yang ketiga disini ada Dumb Ways to Die. Dumb Ways to Die ini kampanye iklan dari Metro Trains dari Melbourne yang ada di Australia pada tahun 2012. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan di sekitar kereta api dengan cara kreatif dan lucu. Lucu karena menggunakan animasi-animasi yang lucu seperti kentang, keret, timun, dan lain-lain. Metro Trains ini bekerja dengan Megan Australia, sebuah agensi perikanan untuk menciptakan video animasi 3D yang mendampilkan karakter-karakter kartun kecil yang lucu yang melakukan tindakan bodoh dan membahayakan diri mereka sendiri. Video tersebut disertai dengan lagu keci dan lirik yang mengajarkan tentang keselamatan di sekitar kereta api. Video Dumb Ways to Die ini dirancang dengan teknik animasi yang menarik dan efek suara yang kreatif sehingga berhasil menarik perhatian masyarakat dan menjadi viral di komunikasi media sosial masyarakat ini dengan menggunakan media desain multimedia yang tepat. Perusahaan itu dapat menciptakan kembangnya yang menarik sehingga masyarakat itu jadi sadar terhadap bahayanya. Bahaya dari kereta api. Oleh karena itu diciptakan iklan Dumb Ways to Die ini. Lalu kita sudah masuk ke bagian kesimpulan ya. Kesimpulannya ini adalah kekuatan elemen-elemen visual seperti gambar, warna, tata-tata, tipografi, gaya visual dapat menciptakan experience yang menarik dan memikat bagi para audience atau user. Dengan menggunakan desain multimedia yang tepat, pesan dapat disampaikan dengan jelas. Kreatifitas yang mengesankan dan dapat menghasilkan sesuatu yang mengesankan sehingga meningkatkan daya tarik dan efektivitas dalam komunikasi. Lalu kita masuk ke sesi diskusi ini. Kira-kira teman-teman ada yang beritanya? Tidak. Menit ya, kira-kira. Kalau ada yang bertanya, bisa langsung komen aja ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oh, ada pertanyaan nih dari Riko. Apa perbedaan antara komunikasi visual, statis, dan dinamis dalam desain multimedia? Dan kapan sebaiknya kita menggunakan masing-masing ya? Bentar, kupikir dulu. Kalau media komunikasi visual ini kan yang statis itu media yang tidak bergerak seperti poster, infograsis, atau gambar, atau website yang statis itu. Media ini kan cocok untuk digunakan seperti informasi yang tidak memerlukan perubahan, update, atau interaksi. Seperti poster, kampanye, itu kan fix-fix. Data-datanya, info grafis, informasi juga sudah fix pada saat itu. Jadi hal ini itu lebih mudah dibuat dan diakses oleh para user. Jadi kelimpulannya, kapan menggunakannya? Ketika kita ingin membuat sesuatu yang mudah dibuat dan gampang diakses dan ketika ingin menciptakan data yang tidak bergerak, contohnya seperti poster dan lain-lain itu kita bisa menggunakan media komunikasi yang statis. Lalu kalau media komunikasi visual ini, visual yang dinamis ya. Dinamis ini kan artinya melibatkan pergerakan data yang terupdate, interaksi video, animasi, presentasi yang interaktif. Media ini ideal untuk konten yang membutuhkan penjelasan langkah demi langkah sih. Cerita yang kompleks atau interaksi pengguna seperti tutorial video, animasi, penjelasan produk, pengunggulan. Dan keunggulannya adalah mampu untuk menarik perhatian yang lebih lama kepada para user dan memberikan experience yang lebih baik lah pokoknya. Jadi kapan menggunakan ini? Ketika kita memerlukan sesuatu informasi yang perlu datanya diupdate terus dan kita mau informasi tersebut akan terus dipantau oleh para user karena datanya berubah, informasinya berubah sehingga para user harus lakukan update dalam data terbaru tersebut. Ya kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ada yang memberitamanya lagi. Oke, selanjutnya mungkin ada yang memberitamanya. Dan lagi dari Rizka, bagaimana prinsip dasar tipografi yang mengaruhi desain komunikasi visual dalam proyek multimedia? Prinsip dasar tipografi itu kan sangat mengaruhi desain komunikasi visual karena tipografi itu adalah elemen yang penting supaya data bisa dibaca gak sih? Nah, dalam menyampaikan pesan teks dengan jelas yang menarik, itu hal tersebut itu diperlukan. Lalu prinsip dasarnya itu yang harus diperhatikan ini seperti keterbacaan. Kita harus memastikan kalau teks tersebut dapat dibaca dengan mudah. Ada kesesuaian, kita harus memilih font yang cocok dengan tema yang akan kita bahas. Lalu terdapat hirarki visual juga. Kita gunakan berbagai ukuran, weight-nya, font style-nya, untuk membedakan judul, subjudul, isi, dan lain-lain. Kita harus memerhatikan tentang kontras juga ya. Untuk menciptakan antara teks dan antara belakang itu harus ketersinambungan yang mudah dibaca dan dipahami. Lalu juga kita harus menciptakan suatu keselarasan supaya kita dapat menjaga konsistensi dalam penyampaian materi untuk menciptakan tampilan yang rapi dan proporsional. Apakah ada yang bertanya lagi? Terima kasih telah menonton. Pertanyaan ini bagaimana cara memanfaatkan warna secara efektif dalam desain multimedia untuk meningkatkan komunikasi visual? Pertanyaan ini bagaimana cara memanfaatkan warna secara efektif dalam komunikasi visual? Hal itu dapat dilakukan dalam berbagai cara ya. Yang saya tahu ini kayak harus kontras atau menarik banget gitu loh. Warna-warna cerah dan kontras itu dapat menarik perhatian audiens terhadap elemen penting dalam desain. Karena perbedaan warna itu sangat yang selaras itu ya dapat memancing ketertarikan para user untuk melakukan pemahaman secara detail terhadap informasi yang disajikan. Lalu kita harus membangkitkan emosi. Membangkitkan emosi dalam warna ini memiliki kemampuan untuk membangkitkan emosi dan perasaan terhadap audiens. Misalnya warna merah itu menciptakan rasa yang urgensi, energi, semangat, membara. Sementara warna biru, hijau itu dapat memenangkan dan memberi kesan kepercayaan. Lalu... Yang ketiga itu kita harus memperkuat identitas mereknya. Dengan menggunakan palet-palet warna yang konsisten, kita nggak usah banyak-banyak warna. Nggak usah setiap elemen desain kita bedain warnanya. Misalnya biru, hijau, kuning, merah, ungu, pink, miru toska, dan lain-lain. Kita cuma perlu 4 warna atau 3 warna aja itu udah cukup sebenarnya. Untuk menarik perhatian. Yang penting itu adalah konsisten dalam pemberian warna. Hal tersebut dapat membantu memperkuat identitas merek yang membuat konten lebih mudah dikenali. Misalnya warna biru, terus biru muda, sama warna hitam. Nah, ini brand mana ya kira-kira? Nah, itu. Lalu kita harus memfasilitasi pemahaman juga. Warna itu dapat digunakan untuk melompokkan informasi. Membedakan antara kategori yang berbeda. Dan membantu audiens untuk proses informasi lebih cepat. Lalu yang terakhir itu meningkatkan keterbacaan dari suatu kontennya gitu loh. Warna itu kan dapat, warna itu kan harus dibedain-bedain. Tapi ya jangan banyak-banyak seperti yang aku bilang tadi. Empat yang utama aja udah cukup sebenarnya. Warna pada teks itu latar belakang, teksnya itu, terus gambar konten itu harus serasi supaya dapat meningkatkan keterbacaan. Dan memastikan informasi itu dapat disampaikan dengan jelas. Kira-kira gitu aja. Nanti menurutkan lagi. Oke. Kayaknya udah cukup ya. Oke mungkin kita lanjut aja ke slide berikutnya. Oke kita gak kerasa ya udah sampai di bab akhir. Yaitu sesi penutupan. Oh iya sebelum itu saya mau screenshot dulu ya. Oke sudah di screenshot. Ini saya akan melanjutkan kalau presentasi kali ini sudah selesai. Kira-kira seperti itu saja. Tapi sebelum berakhir saya ingin menyampaikan suatu quotes tentang media komunikasi visual. Di balik setiap gambar dan warna itu terdapat kekuatan tak terbatas. Untuk menyampaikan pesan yang mendalam dan memekat. Dengan menggunakan desain multimedia. Kita dapat membuka pintu menuju dunia komunikasi visual yang tak terhingga atau tak terbatas. Nah mungkin segitu saja. Orang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati.